terus kemudian selanjutnya ya dari Rini Susanti Susanti sorry sorry Mbak Rini ya ini namanya Rini Susanti 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 Pak pelafon 10 juta Pak ini Mbak Sertai enggak tahu kita kan masih muda emas harusnya ya Pak pelafon 10 juta sisa hutang saya punya hutang 5 juta jaminan tanah tanpa sertifikat cuma pipil apakah bisa dilakukan nilang jangan pipil sebarang biar saya jawab biar saya jawab pipil jadi maksudnya disini pipil itu adalah surat pemberitahuan wajib pajak pajak bumi dan bangunan maksudnya padahal desol apa yang dipilih tanah berhutani jadi kalau lelang kalau lelang itu tanahnya harus bersertifikat dikarenakan apa dikarenakan ajwanya adalah sertifikat hak kandungan jadi kalau sekedar PPP pajak bumi dan bangunan itu enggak bisa ya mana mungkin kita pinjem di bank kalau masih berupa letter C tidak mungkin diterima boleh naikkan dulu ditingkatkan dulu karena bagaimanapun kan SHR itu bukti terkuat ya bukti yang sempurna ya jadi nonsense kalau akan di ajukan lelang dibohongi sama ya jadi pipilnya itu gak mau ngejil yang tadi masih pakai pipilnya gak mau ngejil yang tadi masih pakai pipilnya harus bersertifikat seperti dahulu kemudian sudah ya yang berikutnya doa sih pertanyaan sih ini dari kepingin bolang mana apa bisa IJB ikatan jual beli dan surat kuasa menjual dibuat untuk bikin sertifikat jadi maksud ya kalau kuasa menjual ini kan ini ya kita jangan sampai rancu ya kuasa menjual itu bukan semacam surat kuasa khusus ya kayak surat kuasa misalnya kita berbicara gitu ya bukan surat kuasa menjual disini adalah akta notaril yang terbit dikarenakan sebuah perikatan jual beli yang lunas satu-satunya cara kuasa jual yang dimaksud ini kan kuasa jual notaril ini penyebabnya adalah ya itu tidak ada lagi sudah jadi gini ya kepingin bolang mana jadi ikatan jual beli dan surat kuasa untuk menjual yang akta notaril namanya juga ikatan jual beli tapi ikatan jual beli itu dibagi menjadi jual ikatan jual beli lunas dan ikatan jual beli belum lunas kalau ikatan jual beli lunas yang disertai dengan surat kuasa menjual itu bisa membuat sertifikat tapi harus dijadikan akta jual beli terlebih dahulu misalnya saya membeli tanahnya pak koko nah pak koko dengan saya membuat peningkatan jual beli ijb itu tadi kemudian pak koko memberikan tulis puasa menjual kepada saya apabila saya mau untuk balik nama sertifikat tersebut karena saya sudah lunas PPJP lunas itu PPJP yang harus disertai dengan nominal disini ada nominal angka harga maksudnya harganya sudah lunas itu nanti akta jual belinya diterbitkan oleh notaris PPAT tanpa harus pak koko tanda tangan waktu lagi dan AJP ini bunyinya saya selaku penjual sekaligus saya selaku pembeli kemudian 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 untuk apa untuk balik nama sertifikat tersebut seperti itu apabila sudah dibayar lunas maka saat itu juga jadi peralihan H bayar lunas itulah yang dibawakan peralihan H jadi ketika walaupun masih IJB ya masih ikatan jual beli gitu ya kalau dia udah lunas ada peralihan H nah karena ada peralihan H itulah muncul lah kuasa jual tarion itu berlancung ke kuasa-kuasa biasa itu ya dia sudah ngomong ada IJB oh IJB dia sudah di jalur dengan IJB berarti kan untuk terbit segini oke ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih